Nah disini sudah selesai ya, dapat nilai, coba kita klik ulasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Oke langsung saja, pada tutorial video ini ya, saya akan membahas masalah pelatihan ya Yaitu pelatihan PPJ, seperti video kemarin setelah kita membuat akun di PPSDM ya, DLKPP Oke, langkah selanjutnya kita akan membahas ya, pembelajaran yang harus Anda tahu ya, setiap modul yang dikerjakan Kita membuka di situsnya yaitu earlyarning ya, seperti ini Ini menggunakan akun ya, username ataupun dan password, sama yang di akun PPSDM LKPP yang kemarin ya Ini satu akun, satu user ya, ataupun satu sendi Disini, sebelum saya akan membahas disini ya Pertama Anda setelah kemarin membuat akun ya, selanjutnya kita akan mendapter ya, mendapter pelatihan Nah disini setelah Anda membuat akun berhasil yang video kemarin ya, disini Maka akan mendapatkan ini ya, notifikasi email seperti ini ya Nah disini setelah membuat akun, Anda akan mendapatkan email isinya seperti ini ya Nah ini dari PPSDM LKPP ya, mengundang Anda untuk mendaftar sebagai password terkegiatan Ini yang pertama ya, email masuk setelah Anda membuat akun ya, di PPSDM LKPP ya, yang video kemarin Langkah selanjutnya, Anda tinggal klik aja disini ya, ataupun yang di link bawah ini Setelah di klik, nanti ada tampilan halaman ya, tampilan halaman dan Anda bisa masukkan kode ini ya Nah ini, setelah itu klik OK Langkah selanjutnya, Anda ingin mengisi ya, mengisi seperti tampilan ini ya Silahkan isi, disini Anda boleh checklist Setelah itu Anda upload ya, surat tugas, KTP, dan disini Anda pilih salah satu Yang paling atas ya, pilih salah satu Selanjutnya, disini jentang checklist ya, terus daftar Jadi seperti itu Jadi pertama tadi, setelah Anda membuat akun kemarin ya Maka akan mendapatkan email ya, nah disini isinya seperti ini Klik untuk mendaftar ya Nah, nanti akan ada halaman baru Disitu ada, masukkan kode ya Kode INVIT ini Setelah itu, maka ada tampilan seperti ini Maka, Anda masukkan ya, surat tugas Ya sudah di PDF ya, disimpan sebelumnya, KTP juga Disini pilih yang paling atas Jentang disini ya, terus daftar Maka Anda sudah terdaftar sebagai peserta ya Itu, bagian pertama Jadi seperti itu Ini surat tugasnya biasanya sudah Anda dapatkan ya, dari grup WhatsApp Langkah selanjutnya ya, setelah ini di upload, daftar Maka Anda masuk ke situs ini tadi ya, e-learning Nah, seperti ini Nah, jika sudah masuk ya Maka disini Disini ya, kursus aktif saya itu Anda klik Disini, klik bagian ini ya Nah, selanjutnya Jika disini masih muncul biodata ya, tidak ada Pelatihan seperti ini ya, modul-modul Satu sampai modul berapa ini Anda update biodata ya, seperti yang video kemarin ya Biodata besertanya Setelah terupdate Saya sampai bawah itu ya Update profil Klik kembali disini ya Nah, seperti ini Ya, kembali kesini, maka akan muncul Nah, jadi ini ya Yang harus Anda tahu Sebelum Anda mengajakkan setiap modul ya Disini ada keterangannya ya Cara disini bisa Anda buka-buka Intinya Anda itu harus sering membuka disini ya Supaya hafal ya dengan halaman ini Maksudnya tidak begitu asing Jadi lama-lama Anda nanti akan terbiasa dan akan paham maksud ya Tujuan ini-ini bagaimana ya Jadi tidak awam Jadi seperti itu ya Disini contoh ya Contoh harus dikerjakan yaitu BLC ini ya Dan peritas ya Peritas seperti ini Coba Anda buka Nah, seperti ini Nah, disini ada petunjuk Jadi intinya Anda itu baca-baca terlebih dahulu ya Sering-sering buka Supaya tidak asing Ataupun tidak membingungkan ya Seperti tampilan-tampilan Terlalu banyak seperti ini Disini ada petunjuknya ya Diklik seperti ini Ada bacaannya Ataupun modulnya Jadi seperti ini Jadi sebelum Anda mengerjakan setiap pelatihan Modul 1 sampai 6 ya Anda cuma sering buka ya Halaman tampilan di e-learning ini Supaya tidak bingung Jadi seperti ini Jadi ya tahap pertama itu Biasanya Kerjakan terlebih dahulu ini ya Seperti ini Anda buka ya Ini setelah Anda Belum menyelesaikan ini ya Ataupun belum 100% Anda tidak akan bisa Mengerjakan ke modul 2 Ya jika modul 2 juga belum selesai Belum 100% Anda tidak akan bisa mengerjakan ya Pelatihan di modul 3 Dan begitu juga seterusnya Ya sampai seperti ini Coba kita buka isinya Nah seperti ini ya Nah seperti ini Anda bisa membaca-baca ya Coba pertama Awal Anda membuka situs ini Bingung ya Yang mau dikerjakan Dibaca ini yang mana Seperti itu Yang perlu diperhatikan ya Sekarang Anda itu harus Men-download dahulu ya Modul Modulnya bisa Anda-download disini ya Nah disini Pelatihan kompetensi Bahannya disini ya Di bagian pertama tadi ya Di modul BLC tadi ya Yang ini Beritas nih ya Dan beritas Anda download disini dulu ya Ini modul pembelajaran Kita klik ya Coba Nah disini Nah disini ada Ini ada Tiga folder ya Jadi disini Regulasi ini ya Ini isinya Modul PDF ya Yaitu peraturan presiden Yang buku informasi ini Berisi modul-modul pembelajaran ya Dari modul 1 Sampai modul 6 Mindmap ini Isinya itu global ya Bisa Anda baca Jadi kita langsung klik Regulasi seperti ini ya Maka akan sudah Terbagi di Drive ya Drive Akun email Anda Seperti ini ya Ini peraturan presiden ya Nomor 16 Tahun 2018 Yang ini juga Nomor 12 Tahun 2021 Jadi ini Harus Anda download Anda baca-baca ya Seperti itu Yang ini Buku informasi ini Isinya 6 modul ya Nah Nah disini ya Ini setiap modul Satu-satu ini Sudah Ini ya Sudah ada bahannya Untuk mengerjakan Soal di modul ini tadi Oke coba kita Akan kembali Ke beranda modul tadi ya Beranda modul-modul Soal perhatian Yang harus Anda kerjakan Disini kita bisa Kembali disini Ataupun langsung Disini ya Kita klik yang Ini ya Yang Ini Coba kita klik Nah ini ya Jadi Intinya Anda tuh Harus sering membuka ya Supaya Anda tuh Paham Tidak begitu Awam Tampilan menu-menu Ataupun icon Isi-isi Dari Website Situs E-learning Ini ya Seperti itu Nah ini kan ada ya Modul 2 Ya Modul 3 Modul 4 5 6 Dan modul 1 Ini Di bawah ya Ini manajemen Rantai pasok Nah jadi Anda baca disini ya Coba Contoh disini ya Pengantar PBJP ya Pengadaan barang Jasa Pemerintah Yang 3 ini Judulnya Yaitu Melakukan Perencanaan Dan 4 Melakukan Pemilihan Penyedia ya Level 1 Dan Begitu modul Selanjutnya Seperti judulnya Nah kita kembali Disini lagi ya Ini sama ya Ya Tadi yang Ini Pengantar Pengadaan Barang Jasa ya Nah Ini modul Berapa Nah ini ya Modul 2 Yang ini Management Rantai pasok Ini modul 1 Yang tadi Yang ini Mengelola kontrak Pengadaan Barang Nah ini ya Mengelola kontrak Yang ini ya Yang modul 5 Jadi intinya Modul ini Setelah Disiapkan ya Ya 1 2 3 4 5 6 6 Seperti ini ya Sesuai untuk Modul-modul ini Jadi seperti itu Ini harus anda Yang paham ya Supaya anda Tidak begitu Bingung ya Untuk Mengakses ya Di situs Layering ini ya Jadi cara Pengerjaannya itu Sangat gampang Sekali sebenarnya ya Jadi anda itu Harus Download terlebih dahulu ya Ini Di download ya Seperti ini Contoh saya sudah mendownload ya Sudah mendownload Nah seperti ini ya Pengantar Pengantar Berang jasa Ini kalau ini sama ya Ini yang atas ini Ini maksudnya itu Pelatihan kompetensi ya Judul pelatihannya ya Nah Yang ini Setiap judul Modul seperti tadi Jadi anda itu Harus membuka Terlebih dahulu ya Kalau tidak Anda harus mencetak Tapi bagusnya Untuk tampilannya Anda Mending disini ya Kayak gini saja Itu ketika Anda mengerjakan Ya Contohnya seperti ini ya Pengadaan barang ya Pengantar Berarti ini model Model 2 ya Ini ya model 2 Jadi anda klik ya Ini anda kerjakan Seperti ini Enter ini disini Anda Tinggal klik disini ya Nanti ada soalnya Sambil anda membuka Yang tadi ya Yang ini Ketika ada soal Yang anda Tidak mengerti ya Tidak Tahu jawabannya Anda tinggal ketikan Saja disini ya Control ya CTRL sama G Cari kata kunci Soalnya apa ya Seperti itu Jadi anda Ini sebagai dasar Kata-katanya Seperti itu Seperti itu Namun disini Belum saya akan Membahas masalah itu ya Kita kembali ke dulu Ke Sini ya Contoh disini ya Jadi kembali ke Yang ini Contoh Berita sini ya Tadi ya Yang BLC ya Kita buka Ini Coba anda buka Sering-sering ya Seperti saya Bilang tadi Nah Ini jika anda Belum Dibuka Dilihat ya Ini upload Lembar Komitmen Ini bisa Klik ya Anda upload Serahnya Di upload ya Berarti Anda sudah Membuka Berarti ini Sudah Sudah Selesai ya Ataupun Dilihat Jika ini Belum Dikerjakan Tulisannya itu Tidak seperti ini ya Belum atau harus Lakukan ya Lakukan dan Lihat gitu Lakukan itu Berarti kita harus Melakukan ya Kita klik disini Contoh ya Disini Nah disini Anda bisa meng-upload Upload Lembar Komitmen Sudah Di-upload Nah disini Yang sudah anda Buat sebelumnya Nah Setelah di-upload Berarti sudah Selesai Sudah selesai Kita kembali lagi Ke Yang sini Tadi Nah ini ya Berarti sudah Selesai Dan disini juga Evaluasi ini Anda buka Supaya ini Tabletnya sudah Menjadi selesai Nah ini Biasanya Tinggal anda Kerjakan aja Seperti itu Kita kembali Kesini lagi Nah jika ini Sudah selesai Atau lihat Selesai Lihat Anda tinggal Mengerjakan Yang ini Soal berita Sini ya Seperti itu Ini anda harus Buka ya Untuk Melonton Videonya Supaya ini Menjadi selesai Ini sebelum Dibuka Ini tulisannya Lakukan ya Dan warnanya Itu Abu-abu Ini sudah selesai Warnanya Backgroundnya itu Hijau ya Seperti itu Intinya Pokoknya Yang harus lakukan Anda klik ya Disini atasnya Ini lakukan Anda klik Disini ya Seperti itu Jadi seperti itu ya Saudaraku Untuk pemahaman Pertama dulu Anda mengenal Tampilan di E-learning ini ya Setiap Modul-modul Yang harus anda Pahami Begitu juga Anda harus Men-download Modul-modul Yang sudah saya Sebutkan tadi Disini ya Nah ini Untuk Bahan Belajar Setiap Modul-modul Disini Oke video kedua Ntar saya akan Mengerjakan ya Supaya nilainya itu 100 ya Bukan 100% Ini maksudnya Progresnya sudah selesai ya Nilainya itu Akan tinggi ya Jadi Sangat mudah ya Pokoknya Intinya Anda tuh Harus sering Membuka Buka Stabilan seperti ini ya Supaya tidak bingung Jika anda Ntar Membuka Bagian Modul kedua ini Tentunya Tadi ya Sebelumnya Harus anda selesai ya Jadi ini Sangat mudah sekali Kita klik saja Disini ya Anda lihat Maka disini Sudah menjadi selesai Statusnya Ini lakukan ya Sebelum Menjadi selesai ini Tulisannya lakukan Dan Belum seperti ini Kita klik disini Modul cetak ya Ini sama Modul yang ada disini ya Yang modul cetak ini Pengantar BBJ Nah ini ya Nah ini Sama ya Kita klik Buka Maka Sudah selesai ya Selanjutnya Anda kerjakan Test modulnya Seperti ini Nah disini Sudah selesai ya Dapat nilai Coba kita klik Ulasannya 86 disini ya Contoh Anda Membuka disini ya Membagian Modul 3 Jika Anda ingin Kembali Anda itu bisa Lihat di scroll Ke bawah ya Scroll ke bawah Lompat ke bagian Ini Sama saja ya Ketutama Kursus saya Nah Maka menjadi halaman Tampilan beranda Modul-modul ini ya Ataupun Contoh Anda Membuka Modul 4 Yang kembali Ke tampilan beranda Modul-modul Tadi Disini juga sama ya Yang disini Jadi intinya Anda Sering-sering Buka ya Supaya tidak Begitu bingung Yang mau lama-kelamaan Sering Anda membuka Anda akan terbiasa Dan Itu tidak akan Membingungkan Dan akan mudah Sekali Oke saudaraku Sesuai dengan judulnya Untuk sementara Cukup Tutorialnya Sampai disini dulu ya Tentang Pengenalan Modul-modul Pelatihan Yang harus Anda Pahami sebelumnya Sebelum Anda Mengerjakan soal-soal Pelatihannya Jadi seperti itu Oke saudaraku Semoga ini dapat Membantu ya Dan bermanfaat Ikhlaskan Untuk subscribe ya Like, comment, share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton